Oke, nah teman-teman, jadi tadi saya argue Presbyterian, kita yang berada dalam Presbyterian, itu mengikuti asymmetrical. Kenapa? Karena itu yang diungkapkan dalam firman Tuhan, atau itu yang lebih mendekati apa yang firman Tuhan katakan. Nah ini menjadi satu confession dari Presbyterian, saya mau tunjukkan, dari beberapa pengakuan iman kita, confession kita, dan juga kanon yang dipakai. Nah jadi misalnya, kanon of door. Kanon of door ini adalah salah satu yang kita pakai. Jadi kita kan memegang Westminster Presbyterian Confession, lalu ada kanon of door, juga ada beberapa kanon yang lain. Kanon of door ini adalah satu pengakuan sebetulnya. Jadi pengakuan iman ini, ini penting, ini tidak menggantikan firman Tuhan, tapi pengakuan iman ini adalah seperti butir-butir katekisasi. Jadi butir-butir katekisasi yang disarikan dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan, dan itu sudah dipikirkan bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun lamanya, sehingga disarikan dan disusun sedemikian rupa, supaya menjadi satu kumpulan yang teratur untuk pengajaran firman yang terarah. Nah kanon of door, waktu berbicara tentang predestinasi ini, dikatakan predestinasi itu adalah unchangeable purpose of God, disana dikatakan fallen by its own fault, bukan karena Tuhan. Jadi memang benar-benar di dalam Kristus, jadi Kristus itu menjadi mediumnya, menjadi sarana dari pemilihan itu, Tuhan memilih sebagian orang. Dia memilih untuk menyelamatkan sebagian orang. Dan with them involved in common misery. Neither better nor more worthy than others, but with them involved in common misery. Jadi bukan karena ada sesuatu yang layak di dalam diri kita, yang membuat kita diselamatkan. Tidak. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi dengan demikian, melalui anugerahnya yang mulia, Tuhan itu telah menentukan sejak kekekalan, sekelompok orang tertentu untuk menikmati keselamatan melalui karya Kristus. Nah, lalu dilanjutkan di dalam Westminster Confession of Faith, berbicara tentang predestination. Ini juga menjadi satu pengajaran dari Westminster. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena ada orang-orang Kristen yang berpikir, predestination ini bukan pengajaran Alkitab. Ini juga bukan pegangan dari gereja kita. Dia tidak baca Westminster. Jadi waktu dibukakan seperti ini, Tuhan telah menunjukkan, Tuhan telah menunjukkan the elect unto glory. Jadi teman-teman, ini sesuatu yang luar biasa. Neither are any other redeemed by Christ, effectively called. Nah, ini sebenarnya disebut sebagai, apa itu namanya? The glory, from glory to glory. Dari kekekalan sampai kekekalan, Tuhan itu memilih dan akhirnya membawa sampai kepada glorification. Lalu dipanggil, justified, adopted, sanctified, safe, but the elect only. Tuhan pilih orang yang dia mau selamatkan. Di sana digunakan istilah itu, pass by. Tuhan itu melewati saja, atau membiarkan saja mereka, to dishonor and wrath for their sin. Jadi itu adalah konsekuensi sebenarnya. Konsekuensi dari dosa. Jadi Tuhan sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Allah hanya membiarkan saja, menyerahkan mereka kepada konsekuensi dari dosa. Nah, itu yang dikatakan oleh Westminster. Lalu bagaimana yang dikatakan oleh Canon, tentang reprobat ini? Nah, waktu berbicara tentang reprobat, Canon itu berkata, Tuhan itu memilih to leave them. Tuhan memilih untuk meninggalkan mereka in the common misery. Into which by their own fault, sekali lagi, bukan kesalahan Tuhan, they have plunged themselves. Jadi reprobat ini yang menjatuhkan diri mereka itu sendiri ke dalam dosa. Jadi Allah hanya meninggalkan mereka saja, membiarkan mereka saja. Nah, di sini saya pernah menulis dalam satu artikel yang dipublish dalam Veritas. Ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Sa'ad. Saya pernah membahas tentang problematika kesemuan taruhan Injil dengan dokter pilihan. Nah, di sana saya sebutkan, hal ini sama sekali tidak mengindikasikan bahwa Allah itu penyebab dosa dan kebinasan manusia. Tadi ya, jadi kalau begitu, apa Tuhan sudah menetapkan ini manusia ini dibinasain ajalah kalau begitu? Bukan begitu maksudnya. Karena tidak menyelamatkan mereka. Jadi, itu bukan tanggung jawab Tuhan. Allah tidak berkewajiban. Untuk menyelamatkan manusia yang berkewajiban. Sebaliknya, semua ini dilakukannya untuk menunjukkan bahwa dosa harus mendapatkan perlakuan yang patas, yaitu hukumannya kekal. Dengan demikian dapat disampulkan bahwa melalui election, Allah itu menunjukkan kasih. Dan melalui reprobation, dia menunjukkan keadilannya. Jadi, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah unfair, tidak pernah melakukan injustice, itu tidak pernah. Jadi, yang Tuhan berikan kepada kaum elect, atau mereka yang mendapatkan kasih dari Tuhan, itu adalah love. Tuhan memberikan kasihnya, karunianya. Tetapi kepada mereka yang reprobate, ini dikatakan yang mereka yang jatuh dalam dosa, sebenarnya dua-duanya jatuh dalam dosa ya, tetapi yang satu mendapatkan love, maka yang satu mendapatkan justice. Justice, kira-kira begitu. Jadi, terhadap kedua hal ini, atau kedua kelompok orang ini, Allah tidak pernah melakukan injustice, atau ketidakadilan. Baik, teman-teman. Nah, jadi kita bisa simpulkan beberapa hal di sini ya. Predestination itu berbicara tentang dua aspek yang besar. Yaitu election dan reprobation. Yaakob dan Esau, lalu Piraun dan Moses, dan the term double predestination is not a helpful term. Tadi Grudem katakan ya, karena it gives the impression that both the election and reprobation carried out in the same way by God. Tuhan seolah-olah sama-sama aktif gitu ya. Mengerjakan anugerah dan mengerjakan kejahatan evil di dalam hati. Tidak demikian. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tetapi kalau kita mau pakai istilah double, maka kita harus menggunakan istilahnya itu asymmetrical. R.C. Sproul mengatakan asymmetrical. Positif, negatif. Kepada orang yang Allah mau menunjukkan kasihnya, maka dia secara aktif mengaruniakan kasih karunianya. Tetapi kepada mereka yang Allah tidak menunjukkan kasihnya, maka Allah tidak melakukan apa-apa. Dia hanya membiarkan saja orang tersebut. Dan predestination ini juga diajarkan di Alkitab dan di dalam confession of faith. Tadi kita ada singgung Westminster dan juga canons of door. Kira-kira begitu. Mari kita lanjutkan beberapa poin ke depannya. Bagaimana dengan pengajaran dari perjanjian lama? Predestination di dalam perjanjian lama. Teman-teman, di dalam perjanjian lama, salah satu yang paling sering diangkat itu adalah Firaun. Di sana ada istilah ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun dan Mesir. Bahkan di dalam keluaran fasal 4 ayat 21 disana dikatakan, para waktu engkau hendak kembali ke ini ke Mesir, ingatlah, Tuhan berkata ke dalam saya, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, begitu, kau perbuat di depan Firaun. Nah terus ada kalimat ini, kalimat yang menyulitkan, atau menggelisahkan banyak orang. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Kita kalau baca begini, Tuh kan Kak Yudi, Tuhan yang menyebabkan Firaun, begitu. Jadi kan sebenarnya Tuhan yang bertanggung jawab, begitu ya. Nah ini yang menjadi satu kendala seringkali. Bahkan teman-teman, frasa ini diulang 9 kali di dalam kitab keluaran. 8 kali dipakai untuk Firaun, lalu 1 kali dipakai untuk orang Mesir dan Firaun, dan seluruh pasukannya, kereta kudanya ya. Karena mereka itu keras hati, dan mereka mengejar bangsa Israel, masuk ke dalam laut, dan akhirnya Tuhan menutup mereka dengan air. Dan menenggelamkan mereka di sana. Tetapi sebenarnya ya, di dalam alkitab ini, ketika kita menggunakan satu istilah, mengeraskan hati, sebenarnya Tuhan itu menggunakan, atau mengungkapkan istilah, ia menyerahkan Firaun ke dalam kedegilan hatinya. Nah jadi Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada Firaun, sebetulnya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dari mana kayu di bisa lihat begitu? Karena pertama-tama sudah jelas, Musa itu menunjukkan mujijat, atau tulah di depan Firaun. Yang paling sederhana adalah tongkatnya yang bisa berubah. Tetapi hati yang keras, itu tidak bisa mendengar suara firman Tuhan. Nah hati yang keras satu kali tidak bisa mendengar, dua kali tidak bisa mendengar, tiga kali terus menerus, makin-makin keras, makin keras, maka dikatakan, aku akan mengeraskan hatinya, artinya aku lepaskan dia ke dalam kedegilan hatinya. Nah inilah pengajaran dari perjanjian lama, yang seingkali menunjukkan pengajaran tentang predestination. Di dalam perjanjian baru, apakah perjanjian baru juga mengajarkan tentang doktrin pilihan, predestinasi? Iya. Karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan, hanya orang yang ditarik oleh Bapak, yang datang kepada Kristus. Di onus pasantamen, 34 saat dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapak, yang mengutus aku. Dan ia kubangkitkan pada akhir jaman. Teman-teman, ini sebenarnya berbicara tentang Tuhan Yesus itu berbicara tentang roti hidup. Jadi dia memberi makan orang banyak. Tapi dia mengatakan, kamu ikutin saya, itu karena kamu itu lapar. Kamu cuma butuh roti. Kamu tahu enggak? Akulah roti hidup. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Yang turun dari surga. Kalau kamu mengerti perkataan ini, kamu itu akan menerima aku sebagai Mesias. Wah, orang-orang itu kesel. Orang Yahudi itu kesel. Apa ini? Siapa dia? Begitu ya, ngaku-ngaku roti hidup. Emang dia datang dari surga? Kira-kira begitu. Marahlah mereka. Tuhan Yesus bilang, ya sudah lah. Karena memang tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapak. Artinya, keselamatan itu memang tidak bisa diusahakan oleh orang itu sendiri. Dia harus mendapatkan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Baru dia bisa datang kepada karya Kristus. Jadi iman dan kepercayaan kepada Kristus bukan usaha manusia semata. Tetapi anugerah Allah Bapak di dalam Kristus melalui karya roh kudus yang melahir barukan. Nah, yang menjadi pertanyaan, nanti setelah ini kita akan masuk ke free will. Jika semuanya memang digerakkan oleh Allah, lalu yang menjadi pertanyaan ini adalah, di mana peran kehendak bebas manusia? Oke. Nah, sampai sini. Gimana teman-teman? Kita lanjutkan ke free will? Atau kita break dulu? Saya lagi kepikiran ini, Kak. Pernah dengan soal pre-enable. Jadi, kan kita, ini anugerah itu kan kayak kado. Manusia mau nggak mau tetap harus ada usaha buat terima kadonya. Jadi kan bukan kayak kadonya dipaksa, diambil gitu kan. Iya. Saya bagian ini, apa, masih-masih bertanya-tanya. Apakah kita perlu usaha buat ambil kadonya? Atau sebenarnya Tuhan maksain buat kadonya kita ambil gitu? Nah, sebenarnya, itu sebenarnya yang disebut sebagai pre-enable grace itu, itu adalah satu dokumen yang juga dipegang oleh beberapa bapak-bapak gereja. Dan juga yang dipegang oleh pengajaran dari Catholic system. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan ini adalah begini. Waktu kita mau atau bisa ngambil kadonya, itu usaha kita atau anugerah Tuhan? Nah, untuk menjawab itu, kita harus melihat natur dosa. Nah, kalau kita melihat dosa itu adalah penyakit, begitu ya. Artinya dosa itu adalah sesuatu yang memang, ya, bisa disembuhkan lah. Itu, it's not that bad, begitu. Memang sih, itu membuat kita sengsara, tapi it's not that bad, begitu. Jadi, kita masih bisa tahu bahwa, oh, itu dosa loh, nggak boleh, begitu. Nah, kalau kayak begitu, kita tuh bisa memilih, eh, itu dosa loh, nggak boleh, begitu. Bener nggak? Tapi di Alkitab, dosa itu tidak disebut begitu. Ephesus pasal 2 mengatakan, dosa itu adalah apa? Ephesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, dosa itu adalah kematian, gitu. Kamu telah mati, gitu. Dan hidup di dalamnya, gitu. Hidup di dalam kematian itu. Nah, kalau dosa itu adalah kematian, maka dia sendiri sebenarnya bahkan dia tidak tahu, dia mati atau tidak, begitu. Sama seperti orang mayat, yang dia terbaring di peti mati, begitu ya, dia tidak bisa memilih. Maka, Tuhan harus mengharuniakan kehidupan di dalam itu. Itulah sebabnya, di dalam Ephesus pasal 2, gitu ya, ada satu, ayat keempat atau ayat kelima, di sana dikatakan, terpujilah Tuhan, karena dia menghidupkan kita kembali, ya. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Coba, saya bacakan untuk kita, ya. Ini, Ephesus. Pasal 2, Ephesus pasal 2, ayat 4, di sana. Tetapi, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, di sana dikatakan apa? Telah menghidupkan kita, bersama-sama dengan Kristus. Dia tidak mengatakan, Allah yang kaya dengan rahmat, telah memampukan kita untuk memilih. Artinya sebelumnya kita sudah hidup. Tidak. Karena Rasul Paulus katakan di ayat 1 dan 2, kamu itu mati. Jadi, Tuhan harus hidupkan. Nah, hidupkan itu tidak berada pada posisi netral, sebetulnya. Tetapi, waktu Allah menghidupkan, dia menghidupkan kita untuk Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Nah, jadi yang Joshua bilang tadi, betul, kalau begitu, itu yang disebut pre-enabled grace itu, pertanyaannya adalah, apakah itu kemampuan kita sendiri, atau itu yang disebut sebagai anugerah dari Tuhan. Tapi kalau itu namanya grace, harusnya itu anugerah dari Tuhan. mükembang-nya. Tuhan harus hidupkan saya. Tuhan harus hidupkan saya. Tuhan harus hidupkan diripan saya. Tuhan harus hidupkan saya.